Hai semuanya kembali lagi di Sisi Dunia Selamat datang bersama Ami Now dan hari ini Ami bersama rekan saya Wakbo Ya di Sisi Dunia episode kali ini kami akan menemani malam kalian dengan cerita-cerita horor dan mengerikan Tapi disini aku gak sendiri karena kami ditemani oleh Ki Atmo Wijoyo yang akan memberikan penjelasan lengkap Apa kabar Ki Atmo? Baik Baik Bawa apa kabar loh Baik Ki Atmo baik ya Baik Baik Aman ya Jadi MMO Lovers cerita ini sudah berdasarkan dengan riset terserah MMO Lovers mau percaya atau tidak Sebelumnya Ami mau ngingetin nih jangan lupa untuk kalian beli tiket kakak beradik podcast The Lost World Kalau kalian penasaran seperti apa sih The Lost World itu Ami kasih lihat nih cuplikan tayangannya Bawa 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 B Tidak! Tidak! Marsia, Marsia! Eh, 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 balikin! Tidak! 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 Kok mau lihat anak kecil? Tidak! Nah, MOP Lovers, serem banget kan? Penasaran kan gimana serunya? Makanya jangan lupa beli tiket kakak beradik podcast The Lost World ya, MOP Lovers. Kali ini kita akan membahas tentang jin. Tapi tak hanya sembarang jin, melainkan jin pengganggu anak. Konon katanya, jin ini selalu mengganggu anak kecil di bawah usia 2 tahun. Tidak hanya itu saja, ia juga mengganggu wanita yang sedang hamil. Apakah jin ini beneran ada? Dan sebenarnya kira-kira apa tujuan dari jin tersebut? Tanpa basa-basi, kita langsung aja ngobrol sama Kyatmo Wijoyo. Eh, Kyatmo, kira-kira jin itu ada atau tidak? Dan juga kalau boleh tahu bentuknya jin itu kayak apa ya? Oke, jin itu dari bahasanya ya. Jin itu atau sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang tidak terlihat itu bukan hanya makhluk gaib saja. Bahkan apa namanya, penyakit-penyakit tertentu itu juga tidak terlihat manusia, itu juga disebut jin. Kalau bentuknya macam-macam ya, tergantung bangsanya sendiri. Karena disebutkan dalam beberapa kitab, ada 15 bangsa jin yang memang beda-beda. Ada yang seperti manusia, ada yang bentuknya seperti api, ada yang bentuknya seperti kalau disebut monster ya. Dan aku pernah dengar ada namanya jin umsi bian. Katanya dia mengganggu bayi yang baru lahir, maupun wanita yang sedang hamil. Itu benar cerita sebut? Jadi, saya ceritakan sedikit tentang jin yang disebut umsi bian ini. Oke. Dari bahasanya umsi bian ini adalah um adalah ibu. Dan kemudian si bian itu sawan, sawan atau pengganggu. Sawan itu takut atau pengganggu? Apa ya? Balak-balak. Mengganggu lah, mengganggu. Umsi bian itu adalah pengganggu para ibu. Ini kisahnya ada di Nabi Sulaiman. Saat itu Nabi Sulaiman dihadapkan pada jin bangsa umsi bian ini. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya kepada dia, Kamu ini siapa? Dan kemudian kenapa kamu sering mengganggu ini? Dan dia memang ciri-cirinya adalah dia itu merayap di tembok. Tujuannya dia nih, Kiatmo. Jin ini yang ganggu anak atau ibu itu buat apa sih? Karena itu memang dia suka dengan energi murni dari manusia yang baru lahir. Kan bisa dibilang manusia yang baru lahir itu, bayi yang baru lahir itu, belum ada dosa, belum ada apa. Jadi masih murni pur sekali hawa manusianya. Nah, Kiatmo, tetangga aku di kampung, ada katanya yang lima bulan hamil, tak tahu hilang kandungannya. Itu kenapa? Itu diambil jin apa gimana? Ada, itu fenomena-fenomena khusus tertentu. Yang memang kalau di fenomena kedokteran, ada yang hamil palsu. Oke, itu aku pernah dengar. Tapi kalau yang diganggu, mungkin kayak Bawa bilang tadi, mengaruh jin, itu aku belum pernah dengar bisa Kiatmo ceritakan sendiri. Ada di daerah pesisir selatan. Pulau Jawa. Saya nggak mau bilang spesifik wilayahnya. Tapi itu memang ada ditumbalkan. Iya, ditumbalkan. Jadi bayi yang masih dalam kandungan, kemudian ditumbalkan oleh orangnya, kemudian di bulan-bulan tertentu hilang. Kalau bayi nih di daerah-daerah kan masih ada tuh yang dikalungin tuh, pasang kalung tuh. Itu apakah buat penangka biar jin nggak deket? Jadi banyak sekali ya tradisi-tradisi di Nusantara. Ada yang dipasang sebagai gelang, ada yang dipasang sebagai kalung. Bahkan ada beberapa tanaman khusus yang dipakai, di ranjangnya bayi. Seperti contohnya Bang Le, kemudian bawang tunggal atau kemudian rumput alang-alang. Itu biasa dipakaikan atau ditaruh di sekitar ranjang bayi tersebut. Tujuannya adalah untuk menghindari gangguan dari makhluk-makhluk seperti itu. Oke, kalau tujuannya untuk menghindari gangguan dari makhluk tersebut, boleh kasih contoh nggak? Seperti apa sih gangguan dari makhluk-makhluk tersebut? Contohnya. Oke, saya punya cerita sekitar tahun 2007 ya. Itu pamannya temen saya, istrinya baru melahirkan. Kemudian karena melahirkan di rumah sakit, dan paman saya harus mengurus ari-ari dan sebagainya kan. Seperti tradisi Jawa, dimasukkan ke dalam pot dan lain sebagainya. Dia lupa ari-arinya itu ditaruh di rumah di meja. Begitu saya dan temen saya pulang untuk mengurus sesuatu ari-arinya tersebut, diminta tolong menguburkannya. Yang terjadi adalah ini sore hari ya? Belum malem ya? Ini sore hari sekitar jam 3. Yang terjadi adalah kita lihat, kita berdua, dua-duanya lihat ada makhluk. Mungkin kalau sekarang disebut kuntilanak lah ya. Cuman tinggi. Itu lagi pegang ari-arinya itu. Berarti apa aja penangkal untuk makhluk-makhluk tersebut? Seperti yang tadi yang... Bang Le. Bang Le. Terus apa lagi nih? Bang Le alang-alang. Kemudian ketan hitam. Kemudian merang. Merang itu apa ya? Merang kayak... Ketamnya padi. Ya, padi. Yang buat ini ngerem ya? Ayam ngerem. Ya, betul sekali. Oh, jerami. Oh, jerami. Oke, itu? Merang dari ketan hitam. Dan kemudian itu nanti diikat biasanya. Dan kemudian ada raja-rajaan khusus. Kalau di tradisi Banjarmasin di Martapura, itu anak-anak kecil dipakaiin gelang dan kalung dengan rajaan khusus untuk menolak. Kiatmu, aku mau nanya lagi nih, Kiatmu. Apakah anak kecil kalau dikasih bawang merah atau bawang putih itu, apakah itu buat penangkal? Jadi, bawang ya. Bawang ini memang dari dulu disebut sebagai penangkal. Tapi bawang putihnya yang seperti apa? Itu beda. Beda-beda. Oke, baru tahu. Seperti apa tuh, Kiatmu? Ada bawang putih yang biasa. Yang biasa di pasaran? Biasa dipakai masak itu. Kemudian ada lagi bawang lanang atau bawang tunggal. Oke, Mopelovers. Aku makin penasaran kira-kira seperti apa sih gambaran yang namanya pengganggu anak kecil. Bisakah Kiatmu membantu untuk menggambar seperti apa rupanya? Oke, saya akan coba mengilustrasikan Jin Um Sibian itu tadi. Um Sibian, oke yang tadi. Oke, Mopelovers. Sekarang Kiatmu sedang menggambar sesosok yang biasanya mengganggu anak kecil. Atau Jin apa tadi? Mohon maaf. Um Sibian. Um Sibian. Oke, bisa kita lihat disini. Oke. Ini pasti auranya yang gede-gede nih sama Kiatmu. Oh iya, tapi emang sosok Jin itu besarkah perawakannya atau? Besar. Ini hampir mirip ya, hampir mirip Puntilanak. Um Sibian ini. Perempuan? Perempuan. Oke. Um Sibian ini hampir mirip Puntilanak. Tapi, bedanya adalah bahwa Um Sibian ini, dia jalannya merayap. Dalam ceritanya Nabi Sulaiman itu, jalannya dia merayap. Kemudian, dia memakai tudung. Memakai tudung atau memakai apa namanya? Semacam penutup kepala lah ya. Semacam penutup kepala. Dan kemudian, dia suka bukan... Kalau Kuntilanak kan terbang ya biasanya. Kalau ini merayap? Kalau ini merayap di... Bukan, di apa namanya? Apa namanya? Langit-langit. Kalau biasanya kan Kuntilanak itu kayak merah atau putih ya. Kalau ini? Dia biasanya? Dia nggak ada ini tertentunya. Cuma hanya... Nggak ada kostum tertentunya. Kostum yang paling gampang dikenali dari Um Sibian ini. Menurut kisah dari Nabi Sulaiman adalah dari tudungnya ini. Dari penutup kepalanya ini. Apakah ada kisah dibalik Um Sibian ini? Makanya dia suka mengganggu anak kecil atau ibu-ibu yang sedang hamil. Kisah dibaliknya itu apa? Kenapa tujuannya itu? Oke. Kisahnya ini entah kenapa. Nabi Sulaiman pada waktu bertemu Um Sibian ini. Sampai dia mengutuknya. Sampai dia mengutuknya. Karena memang Um Sibian ini tidak ada sebab-sebab khusus. Kenapa dia mengganggu manusia. Kenapa dia mengganggu bayi. Seperti itu. Bahkan sekelas Nabi Sulaiman pun. Pas sewaktu itu. Semasa itu. Ingin agar dia musnah. Tapi akhirnya tidak diberikan izin oleh Tuhan. Berarti tidak ada kisah spesifiknya ya tentang dia ini? Enggak. Enggak ada kisah spesifiknya. Atau mohon maaf. Kayak sudah bolong kan habis mereka di belakang. Kayak gitu-gitu kan. Ini enggak ada ya berarti? Enggak. Tidak ada kisah spesifiknya. Bahkan kita tidak tahu ya. Apakah sebenarnya dia ini sosoknya lelaki. Atau sosoknya dia adalah wanita spesifiknya. Bangsa jin yang mana. Karena ada 9 dan ada 15 bangsa jin ya. Yang disebutkan dalam berbagai kitab. Tapi Om Sibian ini. Hanya kita temukan literaturnya di kisah Nabi Sulaiman tersebut. Oh. Kayak hanya di situ saja? Iya. Ini mengganggunya para kasih. Kalau misalkan kayak jin-jin di sini kan. Dia paling mengganggunya buat anak kecil nangis. Kalau dia Om Sibian ini. Gimana mengganggunya? Disebutkan dia bahkan bisa menghilangkan nyawa dari. Oh. Ibu. Ibu. Ibu dan bayinya. Om Sibian ini kira-kira adanya di daerah mana ya? Ini cerita dari Jazira Arab ya. Arabian? Hah? Arabian? Iya. Dari Jazira Arab. Kalau di sini mungkin ada jenis-jenis jin ini. Tapi mungkin disebutnya penyebutannya beda. Tapi serupa? Serupa. Hanya penyebutannya yang beda? Bentuknya ya. Bentuknya serupa. Bentuknya serupa. Bentuknya serupa. Kekuatannya mungkin hampir serupa. Karena apa yang dimaksud Om Sibian yang di Arab itu, saya juga belum pernah dapat makhluknya. Tapi yang semacam itu, karena ada literaturnya kan, akhirnya saya baca dan kemudian apa yang saya temui, apa yang saya jumpai di beberapa peristiwa-peristiwa diganggunya ibu atau anak. Itu saya jumpai. Memang ada yang seperti ini. Walkon memang gini. Matanya merah. Iya. Dan matanya besar. Ini makhluknya kalau kuntilanak kecil ya. Kalau ini lebih besar lagi. Anda bisa lihat kalau ada beberapa video-video yang viral ada kuntilanak di atas atap rumah itu. Di walkon di atas rumah itu. Yang besar ya. Itu memang itulah yang disebut di Om Sibian. Dan ilustrasinya memang seperti itu di kitabnya. Ilustrasinya dia memang seperti itu. Kayak burung langsung ya. Ini apanya nih? Mulutnya? Itu. Itu yang menyebabkan, mohon maaf, kayak anak bayi itu meninggal. Seperti itu. Ya. Bahkan ada yang anak bayi sawan sampai. Kan biasanya anak kecil jika diganggu. Terus panasnya naik. Kemudian bisa sampai cacat fisik kan. Bisa sampai terganggu. Ada dengar itu. Nah itu dia. Salah satunya penyebabnya mungkin makhluk ini ya? Makhluk inilah. Salah satu penyebabnya. Untuk kejadian untuk mungkin tentang Om Sibian ini ya. Kejadian dia meninggal atau sampai dia begini itu apa ya awal? Dari literatur tadi dia ini memang bangsa jin. Memang bukan bangsa. Oke berarti tidak ada background dari dia sendiri. Kenapa dia seperti ini? Enggak. Ini bukan manusia yang kemudian meninggal ya. Ini memang jin yang mempunyai bangsa tertentu memang. Seperti itu. Seperti ini kira-kira penatakannya. Wow. Ini mohon maaf agak begini ini emang giginya panjang-panjang atau? Apa nggak ada Ki? Enggak panjang-panjang ya. Banyak kecil-kecil. Oh runcing-runcing seperti itu? Iya. Runcing-runcing kecil-kecil banyak. Oke dengan matanya merah. Boleh Tiatmo jelasin lagi untuk emofil lovers di rumah seperti apa perawakan yang Tiatmo gambar ini? Jadi ini Um Sibian. Saya berdasarkan dari kisah Nabi Sulaiman tersebut. Dan kemudian berdasarkan dari kisah yang saya alami sendiri pas waktu di Banjarmasin itu. Oke. Itu memang ada ya makhluknya berbentuk seperti ini memakai tudung. Ini bukan rambut ya. Ini memakai tudung. Rambutnya tidak terlihat bahkan. Bahkan rambutnya tidak terlihat. Hanya memakai kain seperti itu. Bajunya lusuh. Putih lusuh kumal seperti biasa. Kuntilanak-kuntilanak seperti umumnya. Tapi dia kemudian memakai celana. Yang agak komprang gitu ya. Jadi dia ketawa nggak sih? Maksudnya kan kalau kuntilanak kan. Dia ketawa padahal dimana ada suara-suara apa dia. Ciri khasnya dia kalau boleh tahu. Enggak. Suaranya dia yang benar-benar saya temui itu. Pas waktu saya kejar. Mau menyelamatkan ari-ari itu. Dia hanya merintih seperti anak kecil yang. Seperti itu aja. Iya. Hanya seperti itu saja. Berarti mungkin bisa dibilang identiknya Jane ini adalah tudungnya itu? Tudungnya itu. Oke. Tudungnya itu dan kemudian. Semua makhluk Jane ibaratnya jenis dia akan memakai tudung? Iya. Dan jalannya merayap. Oke MOP lovers itu tadi cerita mistis mengenai Jane pengganggu anak kecil. Kejadian ini bisa kalian percaya atau tidak? Intinya buat MOP lovers semuanya tetaplah selalu menjaga iman kalian kepada yang di atas. Dan selalu berdoa meminta perlindungan dengan Tuhan. Terima kasih juga buat MOP lovers yang sudah menonton CC dunia di episode ini. Dan terima kasih juga buat Kiatmo. Terima kasih. Terima kasih Kiatmo. Ami juga mau ingetin nih. Jangan lupa untuk download aplikasi MOP lovers di Playstore bagi pengguna Android dan di Appstore bagi pengguna iOS. Sampai ketemu lagi di CC dunia episode selanjutnya. Key ni hijau... Sesuatu yang baru telah hadir. Spesial kolaborasi Geprek Bensu dan Kakak Beradik Podcast. Ayam tumbuk, sambal hitam, pedas, nikmat Nasi hitam, guri Dengan sambal merah pedas, membara Menu spesial, misteri Menu kaka, menu adik Sudah tersedia di geprek bensu seluruh Indonesia Sampai jumpa